Halo silovarsindo rpg kita ketemu lagi di channelnya si Muni kali ini kita akan ngebahas tentang ubah jobnya seorang krex menjadi apos dan seorang kraftmen menjadi demolition myth kali ini saya coba dibantu oleh temen kita ini mas jawara ya aduh mas jawara bener-bener sadis ya balet terakhir yang harus saya kill akhirnya dia berhasil menyelesaikan dalam beberapa menit saja nah inilah balek kayu yang harus di kalahin lalu kita lompat lagi untuk berubah kemarin sempet saya coba mainkan juga ini saatnya kraftmen sakayang ini memang pengen ubah job sebenarnya di level 200 tapi karena waktu itu yang mendesak jadi saya harus terpaksa merubah jobnya di level 188 tanggung ya tapi enggak masalah Hai Oke itu intinya jadi lokasi balenya kalian bisa perhatikan tadi karena beda dengan server lain jadi si baledit di game server limb rpg ini kadang sering jalan-jalan bro susah nyari dan posisinya ini juga bulat-balik lah ini udah standar ya untuk kembali merubah job ke masternya seorang di Indonesia si Miers ini dia posisinya Miers Bro saya harus copot dulu posisi pakaiannya karena pakaiannya ini masih menggunakan syarat ya Sedangkan pada saat di reset itu semua menjadi poin basic 5 sama otomatis biar enggak ngebug ataupun error dan kemarin sempet berapa kali coba itu ternyata nggak bisa otomatis saya harus bulucun ya kata orang Sunda tuh bulucun tuh telanjang jadi ini saya coba berubah sekarang saya menjadi Bomber Hore itu profesi barunya sekarang langsung reset semua basic poinnya adalah lima nah ini Bang Mar makasih juga di aduh mengawal saya terus dia baik banget ya walaupun dia lagi ngurusin skripsi Oke ini dia pembahasan untuk rekomendasi status dan standar yang memang rata-rata orang pakai ini saya kasih lihat buat temen-temen yang baru gabung ataupun memang pemain lama lagi coba ingat-ingat saya kasih gambaran umumnya ya bro ini dia statusnya ini saya pakai web yang standar belum bisa xdxd-an ya karena memang baru saya main kurang lebih dari dua bulan ini dan ini ke skill jabnya untuk di silindo RPG ini kalau untuk seorang demolitionis ini banyaknya adalah skill pasif ya jadi skill hitnya itu memang ada tiga tapi yang paling penting itu adalah time bomb ya ini sampai 3000 ini cuman kebetulan saya belum aktifkan jadi hanya referensi aja tapi itu udah jelas skill ini wajib diambil bro time bomb ini untuk di level 188 harusnya udah sampai level maksimal ya udah level 10 dia harusnya nah untuk reset skill ini saya coba masukin statusnya eh di 250 dulu untuk strengthnya itu standar aja saya belum masukin semua karena nanti butuhnya vitality vitality itu yaitu kalau yang memang senengnya GWH dengan seorang farmer beda bro jadi Farmer bisa cukup vitality 100 tapi kalau GWH bisa-bisa itu poin yang ada saya punya 321 masuk vitality semua bro itu yang ngebedain ya bahkan yang punya equip XG pun bisa kalah kalau statusnya settingannya tepat dan lokasi posisi sebagai polintirnya di dalam pertandingan juga menentukan oke nah kita akan coba bahas eh hal lainnya nih ini untuk saat ini sepertinya temen-temen nggak akan terlalu susah ya untuk bertarung karena belum equipnya baru sampai G7 jadi masih kebilang fair lah dengan equipment seadanya oke lanjut bro Hai Tara ini dia Masin Indoor PG Indogamers Community Indonesia kita akan bahas ini cat apos sidukun santai ini adalah cat buatan eh sahabat saya sekaligus eh temen deket ya kebeneran sering dimainin dia bikinin itu sampai level 120 dan kesinin saya coba pakai ya karena memang saya tidak terlalu pintar menggunakan price jadi saya gunakan armor dan equip seadanya dan saya coba menjadi price yang GG alias tukang farming ini settingannya bro untuk farming dia menggunakan set baju apos pertama tapi itu cukup kuat juga jadi CPH di level 170-an ini udah nggak kepake sama saya sebenernya ya jadi dengan set price ini beda poinnya hanya sedikit dan yang jelas OPT-nya harus bagus karena apa minimalnya bisa mengobati dari syarat armor yang dipakai ini wisdomnya tinggi 84 bro ini memang untuk seorang price yang mengandalkan magic attack ataupun healing ke temen-temen party itu sangat menyakitkan jauh banget ya otomatis damage yang saya kasih heal itu enggak tinggi ini kita coba cek ya damage yang saya kasih itu paling kurang lebih 130-an akurasinya masih 260 ya nah 129 malahannya ini kebeneran karena gagal tempat katanya untuk topinya memang itu topinya ada M attack nya bro dengan saya tambahan 20 poin ya untuk masing-masing status kalau pakai set htbs nah kayak gitu bro nih damagenya kurang tapi untuk cph udah enggak efektif untuk seorang apos itu udah enggak efektif itu harusnya pakai forest kristal ya tapi nanti ayah dulu karena belum didapatin jadi saya gunakan equipment yang standar lah kalian teman-teman baru pemain pemula aja pasti bisa dapet ya oke itu dia dan untuk skill yang lainnya pun standar dan ini ingat ini pasif ya untuk skill-skill tambahan untuk job 2 itu seperti bulg wak saya masih kena hit tinggi walaupun dipakai ya Nah seperti ini ini paling untuk skill yang baru bisa diambilnya karena skill yang bup master itu harus dilepas 180 jadi baru satu skill job 2 layang hijau hijau nya bisa dipakai ya for sign for sign ini untuk naikin eva evasion rate ya ya lumayanlah nambah-nambah dikit apa skill untuk menghindar ya tambahan evasion tuh untuk menghindar kemudian eh oh ya sorry evasion bukan buat menghindar kalau menghindarkan lelakiah evasion tuh mungkin dia menyerang balik ya damage nambahin damage gitu untuk untuk partikur masternya juga baru di level 3 diisinya juga standar semua dua poin karena harus nabung juga ini di level 170-an kalian jangan sampai diambil semua dulu skill yang ini levelnya dinaikin maksudnya jadi menabung untuk 3 skill yang belum bisa diambil dan sangat penting sekali itu di level 180 jadi rekomendasi saya sih kalian kalau mau ubah job terutama ini apos ini harus di level 180 ya ya tentu dengan set pakaian itu ya lebih lebih bagus xg ya minimalnya kalau memang pengen kuat ya oke itu aja yang bisa saya sharing informasi nanti kedepannya saya akan coba buat untuk quest quest episode 1 itu banyak masih yang menanyain gimana ini caranya nanti kita akan bahas di episode selanjutnya makasih banyak udah standby jangan lupa kalian betul untuk jaga persahabatan dan kebersamaan di server ini ini saya akan bagi dan berikan tips yang saya tahu biar kalian lebih mudah main ini oke bro oke see you thanks for watching don't forget to subscribe and share this video to other player oke bro see you bye bye oke next episode kita akan bahas untuk questnya di episode 1 untuk selesaikan quest nejarum dia akan melawan sebalik juga kawan-kawannya kita akan bahas ini tuntas sampai berakhir cerita episode pertama tetap stay tune dan makasih banyak atas support player yang udah bantu saya dalam pembuatan video ini see you bye bye makasih banyak makasih banyak makasih banyak makasih banyak makasih banyak makasih banyak